Ketua DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP, Saidina Ali, menerima surat mandat kepengurusan yang diserahkan langsung oleh Ketua GRIP DPD Kepulauan Riau, Abdullah Mustafa, baru-baru ini di KMAS Dojo, Tanjung Pinang. Ketua DPD GRIP Kepri, Abdullah Mustafa, menjelaskan bahwa organisasi GRIP berdiri pada tahun 2012. Dalam perjalanannya, sejak tahun 2020 berganti nama dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru menjadi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu dengan singkatan yang sama, yakni GRIP. Di Kepri sendiri sudah terbentuk kepengurusan 4 DPC Kabupaten Kota. Menurutnya, visi misi ORMAS tersebut, yakni fokus masalah sosial dan kepentingan masyarakat, di mana salah satu programnya, yakni membuat pertandingan perkelahian bebas atau MMA kerjasama dengan KMAS Dojo, Tanjung Pinang. Abdullah menjelaskan, GRIP merupakan organisasi yang berwawasan kebangsaan, didirikan oleh tokoh nasional Hercules, di mana prinsipnya bisa hidup secara mandiri. Sebenarnya GRIP ini cukup menapis dan memilih. Tidak semua yang bisa jadi Ketua DPD. Sementara itu, Saidina Ali, selaku Ketua DPD, DPC GRIP Tanjung Pinang, usai menerima mandat, siap berkomitmen satu komando sesuai arahan pengurus pusat melalui DPD Provinsi Kepri. Dirinya merasa senang kegiatan seraterima mandat itu berjalan sesuai rencana awal. Ya, saya hari ini merasa puas, senang hari ini, karena acara kita telah laksana dengan baik. Jadi, ke depannya saya akan ikut arahan dari Ketua, di mana kita ke depannya saya akan ikuti. Saidina Ali menambahkan dirinya siap menghidupkan kembali event-event olahraga bela diri, hingga menuju di Kepri, khususnya kota Tanjung Pinang, agar putra tempatan bisa berkiprah ke ajang bergensi, seperti One Pride MMA.